Dan Uni dan Kang Ayat, kita akan mencoba untuk terhubung dengan rekan kami, Fandi Hasib, yang saat ini berada di rumah Gubernur Baru, Anies Baswedan, di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Fandi. Selamat siang, Fandi. Bagaimana situasi terkini di sana? Apakah sudah ada pergerakan atau rencana bahwa Anies akan menuju ke lokasi di Sunda Kelapar? Selamat siang, Gede. Saat ini sekitar pukul 10.30 memang persiapan masih terus dilakukan. Dan sejak satu jam yang lalu, petugas dari Dinas Perhubungan sudah tiba di depan rumah Anies Baswedan, di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, di mana ada sekitar 20 personil dan juga beberapa personil dari aparat kepolisian. 20 personil tadi adalah dari Dinas Perhubungan yang sudah siap dengan 5 buah motor untuk mengawal Anies Baswedan menuju ke Masjid Sunda Kelapa, di mana itu akan dilakukan pada pukul 12.30 usai sholat zuhur nanti. Dan di sana, seperti informasi yang sudah beredar, gede bahwa di Masjid Sunda Kelapa, Anies Baswedan akan bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, dan kemudian akan melanjutkan perjalanan ke Istana Negara dan mengikuti pelantikan yang rencananya akan digelar pada pukul 16 atau pukul 4 sore nanti di Istana Negara yang langsung akan dilantuk oleh Presiden Joko Widodo. Nah, tadi terkait dengan persiapan gede, kalau kita tahu, ini Anies Baswedan memiliki 4 orang anak, namun informasi yang kami dapatkan tadi bahwa hanya selain istri dari Anies Baswedan, yaitu Ferry Farhati Ganes Baswedan, ada juga salah satu anak yang akan ikut. Jadi tidak semua buah hati atau 4 orang anak akan mengikuti jalannya pelantikan, namun hanya satu yaitu anak bungsu dari Anies Baswedan, yaitu Ismail Hakim Baswedan. Kalau pemirsa mungkin mengikuti berita-berita mengenai Anies Baswedan, ini Ismail adalah salah satu anak yang juga paling dekat dengan Anies Baswedan, di mana Ismail ini selalu setelah tidak lagi menjabat sebagai mendikbud beberapa waktu lalu, Ismail ini selalu diantar jemput oleh Anies Baswedan menuju ke sekolah dan juga begitu juga ketika pulang sekolah dengan menggunakan sepeda motor. Nah, Ismail inilah yang nantinya akan mengikuti pelantikan dari ayahnya di pukul 16 sore nanti, tepatnya di Istana Negara untuk menjadi orang nomor satu di Ibu Kota. Ini kami masih menunggu jalannya atau keberangkatan dari Anies Baswedan menuju ke Masjid Sunda Kelapa yang sekali lagi akan dimulai pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat nanti atau usai sholat zuhur. Kami akan terus memberikan perkembangan selanjutnya untuk sementara kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Fandi Asif atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Fandi Asif melaporkan dari kediaman Anies Baswedan dan masalah lain yang harus jadi prioritas adalah kemacetan Jakarta. Kita akan membahasnya saat lagi, pastikan Anda bersama kami di Spesial Report Anews TV.